Seorang anggota Polri tewas akibat ditembak oleh rekannya sendiri yang juga sesama anggota Polri. Korban diketahui bernama Brikpol Norpriansah Yosua Huta Barat, tewas dengan empat luka tembakan. Brikpol Norpriansah Yosua Huta Barat merupakan ajudan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Pol Ferdi Sambo. Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karopenmas, Divisi Humas Polri Brikjen Ahmad Ramadan mengatakan, peristiwa itu terjadi saat Brikadir Norpriansah Yosua Huta Barat masuk kamar pribadi Kadif Propam. Pelaku diduga ingin melakukan pelecehan terhadap Nyonya Putri Ferdi Sambo yang sedang beristirahat. Peristiwa itu terjadi ketika Brikadir J memasuki kamar, memasuki kamar pribadi Kadif Propam, dimana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brikadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propam. Sontak seketika, Ibu Kadif Propam berteriak dan berteriak minta tolong akibat teriakan tersebut, Brikadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari Ibu, maka berada E yang saat itu berada di lantai atas, menghampiri ya. Dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brikadir J kurang lebih 10 meter, bertanya, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brikadir J. Akibat tembakan tersebut, terjadilah saling tembak dan berakibat Brikadir J meninggal dunia. Keluarga Brigadir Polisi Nofrian Shah Yosua Huta Barat mengaku kecewa karena polisi tidak mengizinkan pihak keluarga melihat jasad Brigadir Polisi Nofrian Shah Yosua Huta Barat saat tiba di rumah duka, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Mwaro Jambi. Meski sempat dicegah, keluarga yang sedang berduka tetap bersikukuh untuk melihat kondisi tubuh Brikpol Yosua yang mengalami luka tembak. Rohani Simanjutak, salah seorang anggota keluarga, mengatakan pihaknya menemukan empat luka tembak di beberapa bagian tubuh dan dua luka sayatan yang diduga akibat senjata tajam di bagian kaki. Polisi masih menyelidiki kasus baku tembak yang menyebabkan tewasnya Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat. Sementara, Baradae sudah diamankan usai kejadian. Terima kasih telah menonton!